Halo, selamat datang kembali di Mention Channel Podcast official Mention Channel Nah, oke guys, untuk pertama-tama video first kami ini ingin membahas tentang beberapa pertanyaan netizen Terutama teman-teman kami di forum Facebook, Whatsapp, Instagram, Rampil Madi tentang Ular-ular Venom, tentang pemeliharaan ular Venom dan ya banyak lah Tapi, tapi dulu ada tapinya nih Respon dari teman-teman netizen lain itu agak nyinyir Nyinyir, negatif Negatif, bully Pada akhirnya orang-orang yang ngajuin pertanyaan malah mundur untuk pemeliharaan Venom Ya, oke Untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah kami rangkum nih semua Kita sudah catat Kita catat semua pertanyaannya Oke Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Oke, pertanyaan pertama Boleh gak sih orang yang belum pernah peliharaan ular Ujung-ujung langsung peliharaan ular berbisa? Lo gimana? Boleh sekali Kenapa gak boleh? Sangat boleh loh Itu pilihan masing-masing Tapi, pilihan itu gak selamanya baik Ada plus minusnya Plus minusnya itu Kita kalau mau langsung peliharaan ular berbisa Kita melewati bagian yang asiknya Kita melewati bagian Apa coba Bagian apa coba? Meliharaan ular yang orang-orang Ya, bagian-bagian asik ya seperti Apa ya Plus minusnya kita Skip belajar tentang soal Setting kandang Terus pembelian pakan Pembelian pakan Cara menggunakan hook Atau pengaman Terus Safety tools Safety tools Terus Rata-rata kan orang-orang yang awalnya Pengen langsung Peliharaan ular berbisa itu Punya nafsu Nafsu, berambisi Pengen dibilang apalah gitu Keren 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 Tapi ketika Dia pelihara ular Menurut fenomen terlebih dahulu Otomatis kan hati dia Mungkin kalau punya hati ya Hati dia Otak dia Mungkin bisa berpikir lagi Dan menimbang-nimbang lagi Kan gitu Perlu gak sih pelihara ular fenomen Langsung Apakah saya harus Pelihara seperti ini dulu Dan ternyata Dia menemukan Malah Malah gak mau Pelihara ular fenomen gitu Malah dia Malah Berlayar Membanyol Ada Berliptun Dan Resikonya juga enggak sebesar penuh sebesar memang cantik banyak kewagin cantik condrok biru merah hijau kuning ada mu yang keren sedikit petik bawa dipong ukuran 2 meter lebih lu bawa coba ke getring lebih baik sih saraninnya ke nonvenom dulu silahkan cuman ya harus-harus tahu resikonya karena itu melewati step-stepnya yang asiknya itu pasti ente harus tahu dengan pilihan sendiri diri itu yang paling utama ya anda sudah memilih dan anda harus tanggung jawab anda harus safety diri anda pikirkan diri anda terlebih orang-orang di sekitar anda jangan sampai menjadi bom waktu buat anda lalu menggigit orang-orang di sekitar atau menggigit anda sendiri dan itu sudah bukan main-main jadi intinya anda harus pelajari dulu baru anda pelihara baik ya menggunakan safety tool seperti hukum anda harus punya minimal hukum kalau anda kalau nggak punya hukum bisa memakai roll chair iya bukan roll chair dicabut tuh ininya untuk balurat ya kalau anda ingin tambah grap stick silahkan drop silahkan iya mahal semang cuma ya alangkah lebih baiknya kalau lengkap sebenarnya dan anda harus punya banyak kerjasama dengan rumah sakit karena kalau kegigit sudah pasti ujungnya di imunisasi imobilisasi atau masuk rumah sakit lah itu aja lah saya ngerti masalah kegigit atau gimana bukan bukan bidangnya lah itu bidangnya rumah sakit gitu boleh aja apa sih plusnya plusnya ya selamat datang kamu telah tambah tangan kontrak dengan pihak inggede oke lanjut ke pertanyaan kedua bacain dong siap-siap kira-kira spesies apa sih yang direkomendasikan dan kira-kira alasannya itu kenapa sih kalau gua dulu nih gua dulu gua waktu awal-awal pelihara Venom tropidola imus wageleri karena gua pikir dia karakternya paling friendly ya kita ya bukan friendly emang gejak teman kagak karena dia lebih kalem kayak patuh cuma ada cumanya nih dia cenderung rada rewel ya mudah stress kayak gitu jadi step awalnya saya harus banyak baca-baca dulu untuk settingan kandang saya baca jurnal-jurnal luar dan belajar dari orang-orang yang udah pengalaman baru saya mulai untuk pelihara kalau lu apa nih bro lu apa mau nyanyi beliara Albu Labris sih betul ya Albu Labris kan secara luar Venom pertama saya gitu kan tapi kan lincah lincah ya kan kita makanya itu saya menyarankan kenapa sih eh apa lebih baik memulai di non-venom dulu karena kita bisa belajar cara menggunakan hook gimana ya kan kalau lincah otomatis kita bisa menggunakan hook gimana caranya gitu kan Nah kalau kita pelihara ular-ular Venom dulu kita akan tahu karakter mengular masing-masing itu ada yang diem ada yang santai kayak BP kayak ya kayak bisa enak dipegang ke BP gitu kan kayak dipong dipongan karakternya diem-diem nyambar ada yang galak kayak kalau berit gitu kan kayak jali kayak ya begitu-begitu lah jenis racer tersebut naik tapi yang galaknya ya cincin-cincin nasi bukan apa juga ya kalau kalau udah tahu dari situ kan kita bisa belajar gitu menggunakan cara menggunakan hooknya gitu kan terus cara menggunakan kontrolnya gimana terus kan dan memang karakternya nggak begitu rewel sih kalau untuk albola bris nggak begitu apa ya nggak begitu rewel kayak wabler murah kali harganya murah-murah bisa didapat gampang tidak apa aja iya banyak belum jual-beli banyak-banyak lu nggak berhati alam ya jangan ya berhati ya belum bisa beli CBR belilah beli CBR gimana belinya? masa menyara pengen yang gratisan nanggep di alam sorry ya nggak main ini ini BTW ini kita nggak di kamerain sampai ke bawah karena kita jujur ya kita pakai sendal jepit yang sama dan mereknya harus kita sensor kita malu ya kalau saya dia juga pakai warnanya ya beda warna makanya kita malu pakai sendal jepit lah takut bisa nggak bawa ikan korea kan waktu itu sempet musim ya di korea oke next pertanyaan selanjutnya adalah nih ada ada terus gimana sih cara perawatannya ular-ular yang kita kalian rekomendasikan tadi dan apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita mulai memelihara settingan kandang bos? settingan kandang dulu ya kalau kandang sih ada banyak sih kalau alboreal bisa pakai keks bisa bisa pakai kandang kayu bisa glass tank kalau juga ya ya dia glass tank banget bisa diedit bisa diedit ya glass tank kanan kaca bisa terus pakai box plastik bisa kontainer bisa terserah sih asal kalau alboreal kan karena harus ada tan ringan kayu lah ya kayu ventilasi bagus terus sirkulasi ada sirkulasi udaranya pas kima ya biar nggak sapi wadah air sama aja sih sebenarnya kayak ular-ular non-venom kayak conro ya itu hampir sama kayak conro gitu kayak untuk terrestrialnya bisa pakai wadah plastik terus alasnya pakai sekam padi ya jadi bisa biasanya di rhodostoma ya itu ya kalau saya rasa rhodostoma ya tapi pernah beberapa kasus juga ngebahas kenapa wagelur saya di bawah kenapa wagelur saya nggak mau naik kenapa ular saya di bawah gampang simple taruh aja air taruh aja air dia bakal naik cuma intinya gini kita ambil kesimpulannya dia tidak nyaman dengan tang ringannya seperti anda kalau udah nggak nyaman di suatu tempat anda pindah ke tempat lain tapi di saat anda udah taruh air di bawah dia akan pindah ke atas bukan berarti dia nyaman sebenarnya dia kepaksa makanya anda harus memilih dulu kayu-kayunya atau tempat dia tangkering tempat dia hinggap itu yang bener-bener bikin dia nyaman yang pasti itu berarti setting kandang disesuaikan dengan intinya disesuaikan dengan habitat kan ya iya disesuaikan dengan habitat ya nggak lucu juga ularnya besar tangkeringannya cuma setipis ini kan buat dia juga harus imbang emang itu momen cirkus bawa itu yang Stamototiger coba oh gitu coba ambil 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 tadi dimana ya coba tuh bawa itu buang Stamototiger Stamototiger oke oke ya ularnya mungkin sebesar diameternya segini kasirnya tantringnya segini ini bisa buat Stamotor juga ya ini cuma kita yang punya ini mahal ini ini jenis longhorn kalau di pantringnya jenis longhorn ya atau ya lebih baik anda memakai memakai ini bekas golok lebih bagus tuh buat dia ini tantringnya enak kan gitu jadi kesimpulannya kesimpulannya anda harus bener-bener perhatikan tempat dia baik tantringan ayu-ayuannya alasnya segalanya kebersihannya sirkulasi udaranya yang bikin dia nyaman oke seperti itu ada pertanyaan lagi nggak udah sih habis ya ya oke untuk yang kali ini channel kali ini pertanyaannya cukup tiga dulu tapi next kalau kalian punya pertanyaan lain mengenai ular Venom bisa kalian ajukan pertanyaannya di mana di bawah di comment di comment di bawah di bawah ada senda depit nanti ya kalian ajukan aja pertanyaannya kalau kritik dan saran juga kalian boleh kalau kalian mau menghujat jangan ke saya ke dia ke instagram wetlibedic kalau instagram saya stefan gemak iya stefan gemak stefan gemak kosong kosong iya jangan kalau ini kan berada kotor nih kalian bisa beberet beberet yang punya pun ntar saya kasih ular satu satu ekor tuh kapan lagi dapat di kolornya dalam tapi ya enggak lah ular beneran dong ya kita mah mau bagi-bagi kita nggak pelit ya tapi jangan minta banyak yang penting kalian ini tetap semua pemelihara Venom itu kita tetap satu keluarga satu ruang lingkuh yaitu reptil lovers ya oke sampai jumpa see you next time bye bye bye